Hai YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Ini adalah part 2 dari decluttering makeup aku Kali ini aku bakalan menyortir powder dan concealer Tadinya aku mau ngebahas cushion Tapi ternyata cushion aku gak gitu banyak Jadi kayaknya kurang seru ya Kalau dibikin decluttering video Kalau kalian belum nonton video part 1 Aku bakalan taruh linknya di description box di bawah Atau di layar kalian Dan aku suggest kalian untuk nonton videonya yang itu dulu Karena disitu aku bikin decluttering, foundation, dan primer Itu lebih seru sih menurut aku Karena foundation tuh kayak gimana ya Aku attach banget sama foundation Jadi agak susah Seru kayaknya buat ditonton Seru ya ngeliat orang tersiksa gitu ya kan Basically di video kali ini Aku akan menyortir makeup aku Yang mana yang bakalan aku keep Dan yang mana yang bakalan aku kasih-kasih Biasanya aku kasih ke temen atau keluarga aku Karena aku ngerasa muka aku cuma satu Aku gak akan bisa pake semuanya sampe habis Daripada mubazir Mendingan aku kasih ke orang yang bakalan pake Mari kita lanjut aja Aku akan bahas mulai dari concealer Taraaa Oke pertama ada benefit bowing brightening concealer Ini bakalan aku keep Karena ini sebenernya bukan buat concealer Yang untuk menutupi bawah mata Atau jerawat atau lain-lain Ini lebih buat menetralkan bawah mata aku yang biru Yang gelap banget gitu loh Soalnya ini warnanya peach Dan aku kayaknya gak punya concealer lain yang warnanya kayak gini Jadi aku bakalan keep Touch shape tip Kayaknya aku gak bisa hidup tanpa ini Lebay aku tau Tapi ya I'm keeping this one Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer Aku bakalan kasih aja Aku baru pake sedikit kok Soalnya ini juga masih ada di boxnya kan Jadi Mendingan dikasih aja Terus ada Bobbi Brown Retouching One Ini light to medium Kalo gak salah ini shadenya agak kegelapan buat aku Iya bener Ini agak kegelapan buat under eye aku Jadi bakalan aku kasih aja Biar lebih kepake Ini ada Makeup Forever Full Cover Extreme Extreme Camouflage Cream Ini aku udah gak pernah pake lagi sebenernya Tapi aku tetep simpen Udah gak tau berapa tahun yang lalu Waktu itu aku ulang tahun kalo gak salah Ulang tahun ke 18 16 Pokoknya udah lama banget Ini adalah Salah satu makeup pertama yang aku punya Dibelain sama mamaku yang high end Jadi aku simpen cuman karena memorinya aja sih Aku emang aneh orangnya Aku tuh suka attach sama barang gitu loh Jadi Ini aku simpen tapi aku gak pernah pake Mineral Botanica Radiant Instant Cover Concealer Ini bakalan aku kasih aja Soalnya aku lebih suka Yang coveragenya lebih full Kalo buat concealer For color be cover aku bakalan kasih aja Warnanya keterangan buat aku Benefit Boeing Airbrush Concealer Ini juga agak light coveragenya Sebenernya ini enak sih buat sehari-hari Aduh jadi mikirkan gue Teksturnya enak banget Sumpah smooth banget Cuman aku jarang pake Knowing myself Aku tau aku bakalan jarang pake ini Karena dia teksturnya lebih ke yang di pot gini Karena aku jarang pake concealer yang kayak gitu Aku lebih sering pake yang cair Jadi walaupun ini teksturnya enak banget buat dipegang-pegang Kayaknya aku bakalan kasih aja Supaya gak bubazir Oke oke Kayaknya harusnya aku gak usah buka-buka lagi deh Kalo aku buka-buka lagi tuh rasanya pengen aku simpen aja gitu semuanya The Same Tip Concealer Aku bakalan keep Karena ini coveragenya gila dan drugstore Jadi aku bakalan keep Colourpop No Filter Concealer Ini pasti banget aku keep Karena ini adalah gift dari Vira Wow Aku punya 4 Maybelline Instant Age Rewinder Sudah pasti bakalan aku simpen Karena kalo aku gak cinta Ngapain aku beli sampe 4 Ya kan Benefit Hydrating Concealer Ini juga yang dari Boeing Sumpah ini packagingnya lucu banget Aku Aku tuh Kalo ngeliat si Benefit ini Ini rasanya aku gak ikhlas gitu Kalo mau dikasih soalnya lucu Packagingnya Kalo boleh jujur Aku jarang pake kedua ini Aku jarang pake sebenernya Tapi Aduh gimana dong ini lucu bang Ini tuh kayak penghapus gitu loh Packagingnya Kebayang gak Ini penghapus Ini makanya kayak gini nih Kayak bawahannya penghapus gitu Ini juga Nuh Rasanya tuh pengen aku pajang aja gitu Ini kayak bagus deh Pake pajang disini Gak 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 Mubazir Yaudah aku bakalan kasih Aku bakalan kasih Gak boleh diliat lagi Lanjut MAC Pro Longwear Concealer Ini aku agak galau sih Aku kasih atau keep ya Hmm Ini kayaknya produk MAC pertama yang aku bisa beli Jadi ada attachment Emotional attachment gitu Kayak Wow Gue bisa beli MAC sendiri Gitu loh Ini pertama kalinya Jadi Kayaknya bakalan aku keep Aku juga suka sih sama concealernya Jadi yaudah aku bakalan keep Ada Wet n Wild Photo Focus Concealer Ada Maybelline New York yang Fit Me Sama Nars Radiant Creamy Concealer Aku suka tiga-tiganya Jadi aku bakalan keep Kayaknya concealer bakalan banyak yang aku keep Daripada yang aku kasih Gimana nih Fail dong Di clutteringnya Harusnya ada rulesnya gak sih Aku boleh keep cuman setengah dari Yang aku punya gitu gak sih harusnya Sebenernya sih gak gitu banyak yang aku keep Cuman kan ini Satu produk aku punya tiga gitu kan Stoknya Jadi Gak sih Nah tetep banyak Ada satu lagi Ini Maybelline Master Camouflage Ini satu-satunya concealer palette Yang masih aku punya Jadi aku bakalan simpen Karena siapa tau Aku butuh Korekter warna hijau ya kan Jadi Ini harus aku simpen sih Gimana nih Masa concealer Aku cuma kasih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Masa cuma enam Aku pikir bakalan lebih susah Di cluttering foundation Ternyata lebih susah Di cluttering concealer Lanjut Ada bedak Disini ada loose powder Ada compact powder Pokoknya berbentuk bedak Pertama Ada Urban Decay Naked Skin Ultra Definition Powder Foundation Ini sebenernya juga udah lama banget Dan aku udah gak pernah pake lagi Ini Powder foundation Karena Udah Ya udah Gak layak pakai Tapi tetep aku simpen Karena Ada emotional attachmentnya Kayak aku bilang tadi Ini tuh aku dapet Dari Urban Decay Kalau gak salah Ini tuh pertama kalinya Aku diundang Sama brand besar Dari luar negeri Yang bener-bener brand Terkenal gitu kan Urban Decay Ya pasti semua tau lah Big brand Ini pertama kali Brand besar Notice aku Dan undang aku Ke acara mereka Sebagai vlogger Aku ngerasa Honored banget Dan Ini lebih kayak Ke memori Mengingatkan aku Saat itu sih Aduh Kok jadi terharum BLP Ini udah tinggal Sedikit banget Powdernya Karena aku suka banget Jadi pasti aku keep Karena aku yakin Aku bisa abisin itu RCMA Juga bakalan aku simpen Soalnya Aku suka banget Sama powder itu Colourpop No filter Sheer pressed powder Sama no filter Setting powder Dua-duanya aku cinta Jadi aku simpen Di Mi Beauty Aku dapet dua shade Aku bakalan simpen Yang translucent aja Yang natural Warnanya agak terlalu peach Jadi bakalan aku kasih Mistin Aku suka Jadi aku simpen Oh my god Nadia Semuanya aja lu simpen Oke Melani Prep Set Glow Aku bakalan kasih aja Sebenernya aku juga suka Sama bedak ini Tapi bedak aku udah banyak banget Ya kan Jadi Ya gitu Pond Magic Powder BD Aku bakalan kasih aja Karena aku gak suka Padahal revie-nya bagus banget kan Orang-orang Tapi aku gak terlalu suka Benefit The Professional Agency Zero Shine Ini bagus banget Kalau aku lagi traveling Dan aku tau aku bakalan Panas banget Keringetan banget Aku pasti pake ini Jadi Aku simpen Oke jadi bedak yang aku keep Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sama yang Urban Decay Tadi Tapi yang itu kan gak bisa dipake Jadi boleh gak usah dihitung Dan yang aku kasih Cuma tiga Parah banget gak sih Yaudah lah ya Gapapa ya guys Please maafin aku Saya guys itu dia video hari ini Maafin aku 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 sendiri sebenernya aku Kecewa sih sama diri aku Aku cuman Aku cuman nyisiin sedikit banget Dari Makeup yang aku punya Maaf banget aku belum bisa berpisah dari bayi-bayi aku ini Karena ternyata aku suka sama banyak dari koleksi powder aku Tapi ya semoga video ini entertaining buat kalian Jadi masih ada manfaatnya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa Comment Di bawah Kasih tau aku kalian suka Dan Kalian mau liat aku decluttering Produk makeup apa selanjutnya Mungkin blush on Jangan bilang lipstick Please Karena aku kayaknya Bisa Mungkin seharian bikin videonya Karena dari semua produk makeup Yang aku paling gak bisa Paling Susah gitu ya Berpisah gitu Dari Lipstick nude Padahal lipsticknya Warnanya gitu-gitu semua Tapi gak bisa Gimana dong Ya Please jangan komen lipstick Yang lainnya aja Jangan lupa juga buat klik like Dan subscribe ke channel aku Supaya gak ketinggalan video aku yang selanjutnya Kalian juga boleh banget share video ini Lewat social media Kayak facebook Twitter Atau instagram Don't be greedy Share your knowledge with everyone And I'll see you guys Sama next video Bye